Ini yang terakhir deh Gak enak lah, nyaman, oke Yo Brother 10 Pro Eders, kembali bersama gue Sekaya di Channel Project Iseng, iseng Oke, hari ini gue lagi ada di KPP Pratama Pasar Minggu Sebelahnya sih ya Belakangnya lah tepatnya Nah, hari ini gue akan Ganti Shock lagi ya Suling shock depan Seperti yang kalian tau Saat ini gue pakenya punya si Racikan Om BTL Nah, hari ini gue akan Upgrade lagi, yang terakhir itu kan Yang V3, Predator X1 Ini ternyata dia ada Racikan baru yang V4 Nah, jadi seperti apa Tadi gue tanya ke Babe Apa Yang ngerjain ya Itu bedanya lebih empuk lah jelasnya Lebih empuk, kemudian Yang diubah itu apa tadi ya Kayak saluran olinya lah gitu lah Sirkulasi oli apa-apa lah Ya, nanti kita coba cek aja Perbedaannya seperti apa Karena gue juga sebenarnya kan pengen Udah pengen ganti oli sebenarnya Karena udah setahunan ya Kalau gak salah dari terakhir gue Ganti yang V3 Predator gitu Oke, ini gue masih ngantri Karena gue dapet antre nomor 11 Gue dateng agak kesiangan Jadi nanti pada saat proses Akan gue Sedikit-sedikit lah Titis-titis akan gue record Oke Wih, disimak terus Oke Bratz, ini gue lagi dikerjain motor gue Jadi sekarang akan digantinya Namanya apa Be? Predator V4 ya V4, V4 Universi V4 Universi Jadi diklaimnya lebih Empuk lagi, lebih soft lagi Dan sekarang Ada inovasi baru juga Jadi kalau kalian yang mau Apa? Downsize Itu udah ada ya Be ya Sulingnya yang dipendekin ya Ada yang berapa tadi? Tiga ya? Berapa? Berapa cm? Sesuai request Oh, sesuai request Jadi kalau misalnya mau Apa? Mau downsize Tanpa potong pair Itu bisa Nah, tadi yang di Dicoba itu yang tiga Yang tadi coba berapa ya? Tiga cm Tiga cm Oke, jadi video testnya itu yang kayak gini Ini kalau kalian mau Silahkan langsung di Chat Nomornya ada di deskripsi Oke, sekarang gue akan Lihat dulu proses bongkarnya Nanti setelah terpasang Kita tes sama-sama Oke, kuih Masih tidak terlalu gelap-gelap banget Makanya rapi Ini makanya rapi Hah? Makanya rapi Emang yang gak rapi bagaimana? Bukan, maksudnya Makanya itu bagaimana? Makanya itu main tenang Perawatan Iya, gitu Persis Nah, ini adalah Oli Shok Ini Oli Shok Udah sepaket semua Dari BTL Jadi kalian beli full link Langsung dapet Olinya juga Yang mau beli online Juga boleh Ada di mana Be? Tokped atau Shopee? Shopee Tokped ada Oh, ada dodanya Nanti linknya ada di deskripsi ya Gue kesertakan Untuk pemasangan bisa di mana aja Kalau kalian yang deket rumah Si Om BTL di Karawang Ya silahkan langsung aja Oke Ini takarannya berapa? Udah ada Langsung Pokoknya lo orang by request aja deh Ditulis aja Mau yang apa Mau downsize Kemudian mungkin buat Gaya ridingnya gimana Requestnya seperti apa Mau yang empuk atau gimana gitu ya Tinggal di request Semua Oke Ini gue lagi dikerjain Semoga Lebih Gacor lagi Oke Bratz Ini gue udah Dalam Perjalanan Bukan dalam Perjalanan ya Sebenernya ini gue udah lewat Berapa Lama sih Dari semenjak gue ganti Upgrade ya Upgrade sulingnya Si Om Bratz SBTL Ke V4 Ya Jadi Sebelumnya yang gue pake Itu kan V3 Predator Ini adalah V4 Universal ya Kalau gak salah namanya Gue lupa nih Oke Nah jadi sekarang Gue mau Review ya Sekaligus Sedikit Kasih liat Apa sih Realnya lah Sebenernya ini gue pengennya sih Ada kamera nih Di shock depan gue Di bottom shock Cuman Gagak bisa Gue udah cari-cari Gak ada tempat Buat taro gue Ya Jadi peralatan gue masih Terbatas Oke Jadi yang gue rasakan Dari Upgrade Ke V4 Ya Sulingnya Berat sebetel ini Jadi feelnya itu Lebih Solid Lebih padat Jadi pada saat bumping Itu berasanya itu Kayak Mirip kayak lu Olinya Itu banyak Tau gak sih Kalau lu upgrade nih Misalnya nih ya Kalian yang punya Motor Shock depannya itu Dikasih Olinya itu Kalian tambahin Untuk takarannya Itu akan Akan berasa Lebih keras ya Nah seperti itu Tetapi Empuknya beda Kalau Kalau kalian hanya Menambah Olinya itu kan Hanya keras Saja Jadi dia Rasanya keras Tetapi Empuknya itu Kurang Ya kan Memang dia Tidak ngejeduk Tetapi ya itu Jadi dia keras Kalau ini enggak Dia tetap lembut Reboundnya lembut Tetapi dia Berasanya itu Solid Jadinya Enak Jadi kalau Kalian paling Berasa itu Pada saat Melewati Ini Speed trap Tau kan speed trap Yang kecil-kecil tuh Biasa kalau Sudah mau masuk Hall sih Biasanya ya Itu berasa banget Nah kalau Kayak begini Ini cuman Apa Holder kayak gini Ya enak Bener Enak ini Rasanya Nah Jadi Ini gue Lagi Liling ke Komplek Dekat rumah gue Ya Tapi gak tau Ini ada Ada yang bisa Buat Di tes Enggak Speed trap Yang pasti Ini enak sih Harus diakui Jadi Untuk harga Sangat Affordable Sekali ya Kalau menurut gue Gila Dengan harga Ini Kalau gue kan Upgrade Kalau upgrade itu Harganya Kemana terakhir Rp180.000 Untuk yang All New NMAX Tapi Kayaknya Untuk NMAX Semua NMAX Sama deh Mau Old Mau New Mau Turbo Itu sama deh Kalau gak salah Pokoknya Kalau kalian mau Tau lebih Silahkan Nanti langsung Cek aja Di link Deskripsi Ya Nah Kalau untuk Pembelian Baru Itu Dia Kalau gak salah Rp330.000 Untuk yang NMAX Oke Ini kayaknya Di daerah sini Udah gak ada Gak ada tempat Yang bisa buat Bumping Anjay Mana nih Buntu Lagi Nah jadi Ini gue mau kasih tau dulu Nih Sekarang ada Kabar bahagia Juga Untuk kalian Pecinta Downsize Nih Gue coba Ramp Udah enak Nah jadi Untuk pecinta Downsize Ini Kalian yang Mau Downsize Itu Udah Gak perlu Repot Gak perlu Takut Takut Biasa kan Selama ini Downsize Disitu kan Kalian Kalau Pilihannya Dua Kalau gak Potong Pair Ya kan Potong Pair Bottom Shock Atau Kalian Poto Eh Atau Kalian Apa Istilahnya Dinaikin Ya Settingan Ininya Bottom Shock Tapi kan Kalau Seperti Itu Untuk Yang Dinaikin Untuk Dinaikin Bottom Shock Itu Resikonya Ya Bisa Mentok Headline Itu Resikonya Nah Kalau Untuk Yang Potong Pair Tentunya Akan Mengurangi Kenyamanan Dari Fungsi Dari Bottom Shock Itu Sendiri Karena kan Bottom Shock Itu Kan Sebenernya Sudah Di Perhitungkan Sedemikian Rupa Sudah Di Perhitungkan Jadi Ya Kalau Kalian Ini Agak Susah Juga Kalau Kalian Potong Tentu Akan Ada Minus Nah Jadi Untuk Yang Mau Downsize Ini Disulingnya Brats BTL Ini Sudah Ada Pilihan Kalau Kalian Mau Downsize Kalau Tidak Sala 3 cm Dari Gata Sibab Kemarin Itu Sudah Bisa Kalian Tinggal Tanpa Potong Fair Jadi Yang Yang Dimain Itu Adalah Disulingnya Nah Kalian Tetap Bisa Downsize Tanpa Perlu Khawatir Akan Mentok Atau Ngejeduk Ya Walaupun Gue Belum Coba Sendiri Tetapi Kemarin Disana Sudah Ada Yang Pasang Tuh Videonya Tuh Yang Seperti Ini Nah Jadi Dia Gak Bentok Nih Ini Enak Sih Jadi Ini Sangat Rekomendasi Sekali Ya Untuk Brats Betel Ini Dari Dia Yang Gue Tunggu Gue Pake Suling Dia Itu Kalau Gak Salah Dari Yang V1 Loh Dari Awal Anti Jeduk Itu V1 V2 Dulu Pada Pokoknya Pasti Gue Udah Pake Produk Dia Itu Dari Awal Dan Sampai Sekarang Sama Sekarang Tidak Pernah Mengecewakan Untuk Maintenance Pun Sangat Rekomendasi Karena Memang Dia Cukup Jauh Tetapi Kalau Kalian Yang Untuk Saat Ini Itu Dimananya Sudah Bisa Dipasang Sebenernya Kalian Mau Beli Tinggal Beli Aja Di Di Bengkel Pelangganan Anda Itu Udah Bisa Bengkel Resmi Segala Bengkel Resmi Kalian Tinggal Lihat Di Channel Belex Project Aja Tuh Dia Udah Ada Istilahnya Review Langsung Bener Bener Produk KBTL Jadi Ini Sangat Rekomendasi Bahkan Kalau Kalian Masih Menggunakan Shop Belakang Mungkin Maaf Kalau Yang Nanggung Ganti Aftermarket Itu Akan Kebanting Dengan Empukan Dari Suling Beras Petel Ini Gue Aja Pake Ohlin Sini Kadang Gue Berasa Yang Depan Lebih Empuk Ketimbang Yang Belakang Ini Ohlin Setting An Gue Belum Bener Bener Banget Ini Oke Jadi Ya Sebenarnya Gue Nggak Bisa Ngomong Banyak Ya Karena Gue Mau Kasih Lihat Penampakan Bumping Nya Juga Susah Gue Tidak Ada Alat Yang Memadai Sebenarnya Jadi Gue Hanya Bisa Kasih Lihat Kalian Lihat Itu Seperti Ini Pada Saat Gue Jalan Sebenarnya Ini Sebenarnya Gue Lagi Mau Cari Yang Bumping Bumping Kecil Enak Kalau Ada Nanti Gue Bawa Yang Dapat Rumah Gue Terbengkalai Ini Dulunya Itu Hero Hero Pasar Suara Yang Ini Cuman Polisi Tidur Begini Nah Hajar Bleh Oke Oke Ini Gue Akan Lihat Ya Pada Saat Melewati Speed Jadi Kita Lagi Menuju Ke Arah Yang Ada Speed Traps Oke Jadi Nanti Gue Akan Balik Lagi Ke Tempat Yang Tadi Untuk Penjelasan Lainnya Kalau Sekarang Gue Lagi Mau Nyari Ada Speed Trap Biar Kalian Gak Bisa Lihat Si Kalian Dan Kalian Tidak Bisa Merasakan Ya Karena Ini kan Motor Gue Tapi Tidak Apa Tapi Beneran Si Ini Gue Bukannya Karena Apa Ya Bukan Karena Di Endorse Ini Kan Gue Bener Dengan Berat Sebet L Itu Hanya Kenal Saja Itu Pun Juga Beberapa Kali Bertemu Aja Jadi Dulu Kami Satu Bisa Dibilang Sat Dia Anggota Komunitas Lupa Lagi Ya Pokoknya Kita Satu Grup Lah Bilangnya Si Jadi Karena Satu Grup Dia Gue Salut Dengan Kegigihannya Berat Berat Untuk Ngeracik Ini Gila Itu Dia Ngeracik Gue Tahu Perjalanan Dia Berapa Lama Berapa Test Trial And Error Salud 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 Berapa Kalau Kalau Masih Ada Yang Bilang Harganya Kemahal Keterlaluan Itu Harganya Sudah Murah Sekali Loh Ya Walaupun Hitungannya Kalian Tretkin Tetapi Itu Sangat Murah Sekali Dengan Kenyamanan Yang Kalian Dapatkan Karena Kalian Mengganti Bottom Shock Depan Itu Contoh Misalnya Upset Bout Harganya Sudah Berapa Sudah Jutaan Ini Speed Tret Sudah Enak Malah Belakang Yang Berasanya Lebih 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 Keras Gitu Gue Malah Di Jadi Ini Bukan Kaleng Kaleng Nih Waduh Gak Berasa Asli Enak Jadi Kalian Langsung Segera Ganti Suling Ini Tidak Ada Jeduk Ya Mungkin Gini Kita Fair Ngeduk Itu Menurut Gue Kalau Untuk Matic Kemungkinan Besar Bisa Tetap Ada Walaupun Kalian Sudah Ganti Suling Raja WTL Gue Sendiri Belum Pernah Ya Tetapi Kan Gue Gaya Riding Gue Sangat Sangkut Gue Riding Itu Paling Kencang Bisa 80 Syukur Sebenarnya 80 Kpg Jadi Sangat Apa Ya Sangat Pelan Gue Bawa Motor Jadi Kalian Harus Coba Dengan Gaya Kalian Sendiri Apakah Memang Apakah Memang Sudah Sesuai Ata Belom Tapi Kemungkinan Besar Bisa Ada Bumping Itu Apabila Kalian Pada Saat Ngebut Banget Speed Mungkin Sekitar 70 Kemudian Ada Lobang Itu Mungkin Masih Bisa Gedebuk Gitu Ya Karena Menurut Gue Si Kayaknya Motor Motor Lain Juga Begitu Sia Motor Laki Tapi Kalau Kalian Pada Saat Speed Speed Kenceng Hajar Lobang Ya Bisa Ada Bunyi Nah Tapi Yang Ini Sangat Rekomendasi Sekali Selama Gue Pakai Ganti Ini Tidak Pernah Ada Bunyi Lagi Ya Jadi Ya Segera Aja Buat Kalian Yang Udah Hopeless Dengan Kalau Kalian Masih Bisa Tahan Silahkan Gak Apa Dengan Kondisi Sep Original Yang Masih Kerasnya Bukan Main Ya Gue Ngerasain Sendiri Pada Saat Goli Motor Pertama Kali Gile Gue Jalan Di Tadi Langsung Gerbak Gue Pikir Ada Yang Mentok Nah Kalau Tanya Nih Bratz Kalau Gue Pakai Suling Si Bratz Betel Ini Apakah Aman Nih Kalau Gue Pakai Lampu Kolong Tergantung Nih Kalau Kalian Menggunakan Lampu Kolong Yang Masih Yang Ukurannya Dimensinya Kayak Gue Punya Dulu Motolet Menurut Masih Aman Karena Gue Tidak Tidak Mentok Dan Tergantung Dari Gaya Riding Kalian Kalau Kalian Mungkin Tapi Dulu Gue Sudah Pertes Kalian Bisa Lihat Di Link Kanan Atas Ini Pada Saat Gue Udah Ganti Bahkan Yang Lampunya Tiga Ada Lampunya Tiga Nah Lampunya Tiga Itu Itu Gue Tes Tuh Gue Kasi Lihat Di Video Pada Saat Gue Remen Dadak Segala Macem Itu Masih Aman Tidak Mentok Sama Sekali Jadi Apai Sekarang Gue Ganti Yang Mini Yang Mew Bukan Mini Yang Pipih Itu Lebih Aman Tadi Oke Jadi Seperti Tadi Ya Gue Kasih Lihat Tadi Speed Trap Seperti Apa Ini Lagi Nggak Bisa Nih Lagi Padat Nih Ada Speed Trap Lagi Sebenernya Jadi Pokoknya Enak Pol Nih Disini Ada Speed Trap Lagi Traction Gue Kasih Lihat Ya Habis Ini Gue Akan Kembali Ke Daerah Tadi Lagi Tuh Ter Ya Tapi Ini Speed Trap Nga Yang Manusiawi Ya Kadang Ada Speed Trap Tapi Komplek Komplek Nggak Jelas Waduh Itu Speed Trap Bukan Speed Trap Sebenernya Itu Buat Merusak Shock Sebenernya Itu Jadi Biasa Daerah Itu Sekitar Sana Masih Ada Bengkel Lagi Itu Sama Kali Ya Ini Trap 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 Jadi Ya Mungkin Itu Aja Yang Bisa Gue Kasih Review Dari Suling Sakti Suling Sakti Anti Jeduk Berat BTL Berat BTL Itu Bagusan Gilaga Itu Gue Yang Kasih Nama Sejiri Habis Kalau Ngomongnya Terlalu Panjang Berat BTL Aja Nah Jadi Kalau Kalian Yang Mau Beli Bisa Langsung Di Link Deskripsi Ada Online Kalau Kalian Yang Mau Langsung Ke Rumah Itu Di Daerah Karawang Jadi Kalau Kalian Ada Kedeket Silahkan Langsung Kesana Aja Itu Bisa Langsung Dipasangin Dikasih Kopi Dikasih Gorengan Kemungkinan Besar Jadi Buat Kalian Pengguna Maxi Khusususnya Jadi Seperti All New NMAX Kemudian Lexi Kemudian NMAX Turbo Kemudian Apa Lagi Ya Rukunnya Maxi Apa Sih Kok Gue Lupa Sih NMAX Turbo NMAX All Itu Kalian Langsung Aja Dih Karena Memang Penyakit NMAX Itu Satu Shoke Itu Nge Jebuk Nga Depan Nga Belakang Nah Untuk Yang Belakang Bagaimana Brats Yang Belakang Itu Kalau Nggak Salah Brats Betel Sudah Sempet Bikin Gue Nggak Tau Sudah Diperjual Belikan Secara Luas Atau Enggak Nih Karena Dulu Sempet Katanya Di Hold Dulu Karena Masih Ada Risetnya Yang Belum Sempurna Menurut Dia Jadi Gue Nggak Tau Apakah Sudah Diperjual Belikan Atau Belikan Karena Ada Temen Gue Yang Sudah Pakai Tetapi Kemarin Pas Gue Tanya Ya Masih Riset Lagi Ada Yang Perlu Ditingkatkan Lagi Ya Jadi Mungkin Sekian Dulu Untuk Vlog Kali Ini Untuk Penggantian Atau Upgrade Suling Brats BTL V3 Predator Ke V4 Universal Pasal Eh Yang Pasti Sangat Rekomendasi Sekali Gue Jamin Itu Kalau Kalian Tidak Merasakan Perbedaannya Bohong Sekali Ya Yaudah Kalau Begitu Yang penting Ingat Apapun Suling Yang Kalian Gunakan Sombong Dengan Rendah Hati Gue Sky Pamit Salam Temporary See you In another Video Ciao Sombong